Pemirsa Jawa Barat meraih Medali Emas Perdana dari Cabang Olahraga Biliar pada Pekan Olahraga Nasional 20 2021 Papua. Medali Emas Jawa Barat disumbangkan oleh pasangan Anita Kanjaya dan Amanda Rahayu yang tampil di nomor pul putri 10 ball double. Anita Kanjaya dan Amanda Rahayu berhasil menyumbangkan emas pertama bagi Jawa Barat dari Cabang Olahraga Biliar. Pasangan Jabar tersebut meraih Medali Emas setelah mengalahkan pasangan Tuan Rumah Papua, Silviana dan Sukmawati dengan skor 6-5 pada laga final yang digelar di venue Biliar Kabupaten Mimika Jumat 8 Oktober 2021. Jalannya pertandingan pun berlangsung ketat, sempat unggul 5-3, namun pasangan Tuan Rumah berhasil menyemakan skor menjadi 5-5. Di partai terakhir, tim Jabar akhirnya dapat memenangi permainan sekaligus menyudahi perlawanan tim Tuan Rumah. Anita Kanjaya dan Amanda Rahayu pun unggul dengan skor tipis 6-5 atas pasangan Papua, Silviana dan Sukmawati. Ditemui setelah pertandingan, Pebiliar Asal Jabar Anita Kanjaya mengatakan, Medali Emas yang diraihnya bersama Amanda di nomor pul putri 10 bol double sungguh sangat berharga. Pasalnya Medali Emas tersebut merupakan Medali Emas pertama baginya di pon pertama yang dia ikuti. Terima kasih sudah dibukakan jalan, terima kasih sudah berganti dan saya juga terima kasih untuk keluarga saya. Ini Emas pertama saya dan ini pon pertama kali saya juga. Sementara itu Amanda Rahayu mengungkapkan dirinya sempat terbayang dengan kekalahannya atas Silviana di tahun 2016 silam. Namun kekompakan dan saling dukung dengan pasangannya, membuatnya berhasil menjadi penentu kemenangan di laga final. Alhamdulillah sih tadi Pina aku baru takut tanya, cuman tadi di skor 5, di skor 5-3 aku juga ke flashback pon yang lalu, pon yang 16 yang lalu gitu. Tadi di skor 5 itu buat aku genting banget ya, setiap apapun malah itu ada di skor 5 gitu. Mungkin tadi agak ke flashback sedikit tapi Alhamdulillah bisa lebih tenang lagi di track berikutnya, jadi saya akan kembang lagi. Terima kasih. Terima kasih.